Siapa peluang PT Batu Licinus Antara Maritim TBK dan PT Estamultiusaha TBK usai melantai di bursa hari ini? Ya, untuk membahas hal itu kita sudah bersama analis Sukarinvest Asset Management, Dimas Yusuf. Mas Dimas Yusuf, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah dirusaha kami. Ini kalau kita bicara soal dua perusahaan yang baru IPO, dan mudah-mudahan nanti lancar ya IPO-nya. Tapi kalau kita melihat dari waktunya, apakah ini waktu yang tepat sebetulnya bagi kedua perusahaan? Mungkin itu yang pertanyaan utamanya ya, karena kalau kita lihat sampai saat ini sentimen negatif yang sangat memberatkan bursa itu masih sangat terasa ya. Bahkan kemungkinan hari ini kalau kita melihat dari futures US dan sebenarnya market lainnya juga itu koreksi lumayan dalam. Kembali lebih dari 4% ya futures-nya. Sehingga mungkin untuk IPO sebenarnya bukan waktunya yang tepat, tapi anyway kalau ada misalnya ada alokasinya untuk dananya nanti. Dan mudah-mudahan lancar, saya belum dapat info sebenarnya seberapa besar apakah over atau under subscribe. Tapi dengan dana yang didapatkan nanti sudah ada alokasinya bagi masing-masing perusahaan. Mungkin salah satunya adalah cukup penting ya di saat kondisi seperti ini, walaupun mungkin untuk ekspektasi untuk di-expand perusahaannya. Mungkin di kondisi seperti ini terutama misalnya untuk hotel yang kita lihat bahkan diperlukan menurut pemerintah diperlukan apa namanya bantuan khusus. Kemudian pastinya juga untuk shipping ada impact, China kita tahu sangat besar kontribusinya. Jadi walaupun untuk ekspansi di-hold tapi masih ada kegunaan karena misalnya untuk base dilihat tadi untuk rate pinjaman yang mereka terima itu masih cukup tinggi. Jadi mungkin itu dapat membantu keuangan perusahaan di kondisi seperti ini. Oke, dari segi industri sendiri ini kan satu dia di bidang perhotelan, yang satu lagi itu kan di shipping, terutama batubara kalau saya tidak salah. Nah ini gimana? Kalau kita lihat sekarang sebenarnya memang cukup rata ya walaupun ada beberapa sektor yang dalam tanda kutip mungkin sedikit diuntungkan. Misalnya seperti farmasi, orang lebih konser dengan kesehatan, kemudian misalnya dengan untuk beberapa dari bagian dari FMCG untuk cukup banyak permintaan untuk menyetok makanan dan lain-lain itu mungkin diuntungkan. Tapi tadi dari perhotelan kita tahu pemerintah sudah menyuntikkan sekitar 10 triliun dan itu pun kalau kita lihat istilahnya dalam tanda kutip channel checking banyak ini ya. Ya betul, daerah-daerah justru jauh lebih sepi dibandingkan, belum ada efeknya. Kemudian untuk batubara juga harganya masih cukup tertekan, shipping generally sih secara global itu lumayan kehold ya sekarang. Jadi ini dua sektor yang sebenarnya terkena lumayan berat memang. Pasti mas Anda melihat setelah faktor-faktor tadi yang Anda sebutkan, apakah dana IPO dari kedua emiten ini cukup untuk ekspansi? Oke, untuk ekspansi sebenarnya cukup ya, terutama melihat secara size kedua perusahaan memang belum terlalu besar. Jadi walaupun dana IPO yang didapat sekitar 20-30 miliar, anyway untuk start off ekspansi mereka itu sebenarnya seharusnya sudah cukup. Dengan catatan sudah ada stand by buyer-nya ya? Dengan catatan sudah ada stand by buyer, benar. Itu catatan yang paling penting sebenarnya di tengah kondisi seperti ini. Oke. Jadi memang kita harus lihat dulu ya. Kalau dari nilai sahamnya sendiri gimana? Sebenarnya untuk valuasi cukup fair-fair saja. Kita lihat sekarang terutama setelah kejadian di 2019 kemarin, IPO di Indonesia sudah agak berubah ya. Setelah sebelumnya almost always langsung auto reject atas mungkin beberapa hari justru. Tapi sekarang nampaknya untuk valuasi sudah kembali lebih fair lagi. Mungkin dari sisi pembelinya sudah mungkin tidak sebanyak dulu. Jadi perusahaan juga lebih fair memberikan harga. Baik, Mas Dimas kita akan jumpa lagi nanti di analisis saham ya. Oke. Terima kasih.